Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh Intro Panitia konser berdendang bergoyang yang dikelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat ternyata melakukan kecurangan Pihak panitia sengaja menjual tiket melebihi izin yang diajukan Mulanya disepakati sebanyak 3.000 tiket namun yang dijual 27.000 tiket atau 9 kali lipat Dikutip dari Tribunews.com, Kapolis Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin memberikan penjelasan pada Kamis 3 November 2022 Ia menerangkan pihaknya telah menemukan data-data terbaru soal festival berdendang bergoyang ini Pihak polisi mengaku ada kelalaian yang berupa kesengajaan panitia dalam penjualan tiket Kolwarudin mengungkapkan jumlah tiket yang terjual jauh berbeda dengan fakta surat permohonan yang diajukan Ia menegaskan panitia secara sengaja bertindak curang, yakni menjual tiket secara online dengan melebihi angka yang diajukan Sejak kalau disepakati panitia menjual 3.000 tiket Namun ternyata tiket yang dijual secara keseluruhan itu jauh melebihi jumlah yang diajukan yakni mencapai 9 kali lipat Pihak polisi menemukan data online penjualan tiket mencapai 27.000 secara total Sehingga mengakibatkan lonjakan kerumunan massa Lokasi event pun sangat padat dan puluhan orang pingsan Pihak berwenang pun akhirnya menghentikan konser tersebut Tindakan ini dilakukan setelah situasinya semakin mengkhawatirkan dan membahayakan penonton Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye